Dilan, dia adalah Dilanku tahun 1990, penulis Pd. Bai, bagian ke-7, Teka Tekisilang. Hari itu, aku sedang belajar biologi, yaitu pelajaran praktek menggambar anatomi tubuh katak, yang dikerjakan secara berkelompok. Saat itu, situasi di dalam kelas sedang tidak formal. Tiba-tiba terdengar pintu kelas ada yang ngentuk. Aku terkejut ketika tahu orang itu adalah Dilan. Permisi, Pak. Iya, jawab Pak Rahmat yang sedang duduk di kursi guru. Maaf, ada titipan penting buat Miliya, kata Dilan. Wajahnya santai, bagaimana dia bisa nampak selalu tenang. Aku tidak mengerti dan kagum. Aku tidak tahu apa yang akan Dilan lakukan dengan masuk ke kelasku. Bersamaan dengan aku juga tidak yakin apa yang harus kulakukan saat itu. Untunglah, waktu itu gurunya Pak Rahmat dan Dilan juga kayaknya tahu Pak Rahmat itu baik. Sehingga oleh karena itu, maka Dilan jadi berani. Atau itu kebetulan, tapi aku yakin dia pasti akan tetap berani meskipun siapapun itu gurunya. Iya, silakan. Jawab Pak Rahmat. Pak Rahmat, baik kan? Iya, dia. Dilan masuk. Mendatangiku, dilihatin orang hampir semua orang yang ada di keras. Pada saat yang sama, samar-samar aku dengar Wati bicara seperti pada dirinya sendiri. Like now on si Dilan. Mau apa si Dilan? Bungkusan yang dibawa Dilan, entah apa itu, dia berikan kepadaku. Lalu menjabat tanganku, yang gemetaran melakat kepadanya. Selamat ulang tahun, Milya. Aku langsung mengerti apa tujuan Dilan masuk ke kelasku saat itu. Makasih, Dilan. Kataku setelah gagap beberapa detik tadi. Aku senyum, Dilan juga. Aku memandang matanya sebagaimana dia juga kepadaku. Aku sempat menduga segera habis itu, kawan-kawan di kelas aku memberi siulan atau apalah semacam sorak-sorakan. Nyatanya tidak. Nyatanya tetap sunyi. Seolah-olah semua kawan di kelas dibikinnya jadi bisu. Dilan pergi seraya pamit ke Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rahmat yang baik. Guruku yang tua dan penjam sudah membolehkan Dilan masuk. Aku tidak ingin bilang bagaimana sikap nandan saat itu. Kau tebaklah sendiri. Dan bagaimana dengan hati? Aku tidak sempat merhatiin. Jika hari itu ada yang bilang bahwa hatiku berbunga-bunga, aku akan langsung setuju. Karena bagiku itu hari rasanya bukan hari yang biasa. Hari itu adalah hari yang edan. Benyang Kak Dilan akan edan dan mengucapkan selamat ulang tahun. Hari itu adalah hari ulang tahunku. Tapi hari itu bukan hari ulang tahunku yang biasa. Hari itu adalah hari ulang tahunku yang luar biasa. Kuakui dia selalu memiliki cara yang sulit. Kuduga untuk membuat aku merasa surprise dan sangat terhari. Apa yang dia lakukan benar-benar istimewa. Sesuatu yang berbeda. Dia yang tidak pernah terpikir oleh orang lain. Sesuatu yang selalu berhasil untuk membuat aku merasa sangat dicinta. Merasa sangat dihargai dengan cara istimewa dan dengan cara yang tidak biasa. Ah entahlah. Dengan cara apa lagi harus aku ungkapkan. Pokoknya itu adalah hari pertama ku memegang tangan Dilan. Atau ku balik hari itu adalah hari pertama Dilan memegang tanganku. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan tidak sabar untuk segera membuka kado pemberian dari Dilan. Bungkusan kadonya dipenuhi oleh gambar yang dibikin dengan menggunakan sepidol warna-warni. Entah siapa yang bikin. Mungkin dia. Mungkin nyuruh kawannya yang jago gambar. Tak sabar rasanya segera ingin tahu apa isi kado itu. Dengan rasa penasaran, pelan-pelan ku sobek ujungnya dari pembungkus kado itu. Dan baiklah, langsung ku beritahu apa isinya. Buku TTS. Kalau kamu terkejut dengan isi kado itu, sama. Aku juga terkejut. Covernya berupa foto wanita Jepang yang sudah dia kasih komis dan jenggot di wajahnya. Setelah ada satu balon, kapas seperti yang ada di buku komik. Yang dibuat dari kertas dan ditempelnya di situ. Di dalam balon kata itu ada kalimat ucapan ulang tahun seolah-olah hal itu diucapkan oleh si model Jepang itu kepadaku. Milea, ada titipan ucapan ulang tahun nih dari Dilan. Panjang umur katanya. Ya sayang, aku senyum. Ku buka, buka TTS itu, barangkali ada hal lain di dalamnya yang ia sisipkan sebagai intikado yang seungguhnya. Dan memang ada. Yaitu selembar kertas berisi tulisan tangan yang dibikin berusaha sebagus mungkin. Selamat ulang tahun Milea. Aku tidak bisa mengatakan bahwa saat itu aku sudah mencintainya. Tapi kupikir aku sedang menuju ke sana. Terima kasih telah menonton!